Dari jumlah tersebut berasal dari 4 program studi yang kami selenggarakan. Yang pertama program studi agro-teknologi sejumlah 12 orang. Kemudian program studi agribisnis sejumlah 8 orang. Dan program studi diploma agro-teknologi sejumlah 7 orang. Selanjutnya, dari program studi diploma agribisnis sejumlah 5 orang. Adapun indeks prestasi tertinggi untuk hari wisuda atau video wisuda kali ini. Terjumlah 3,68. Sementara indeks prestasi terendah 2,77. Dengan rata-rata masa studi masih menggunakan standar, yaitu 5 tahun. Untuk kriteria lulusan, pada field kali ini lulusan kebutuhannya dengan predikatan, kumlaut, sejumlah 2 orang. Kemudian 22 orang lulusan memuatkan dan 6 orang lulusan predikat memuatkan. Bapak Kedua Sena dan para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, saya ingin memberikan perhatian sikat kepada para wisuda. Yang pertama sekali adalah ucapan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Bahwa pada hari ini, saudara-saudara resmi dilantik nantinya sebagai sarjana. Tetaplah terus mengembangkan diri, profesionalisme, dan tetap yakin dengan diri sendiri bahwa saudara-saudara sekalian akan mampu mewarnai pembangunan berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, agama, bangsa, dan daerah ini. Teruslah berkarya dan selamat bergabung dengan ikatan alumni Universitas Kekumar. Terus menjalin hubungan baik dengan almahat bersaudara. Demikian, sambutan dari kami, berbidak kurang dan maaf, bidlai taufiq wal hidayah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Insinyur Marwan selaku BS Reader. Bapak Gubernur Provinsi Aceh atau yang mewakili serta rombongan. Bapak Bupati Aceh Barat dan para anggota DPRK Aceh Barat. Bapak DPRK Aceh Barat dan para anggota DPRK Aceh Barat atau yang mewakili. Bapak Kekuayatan Pendidikan Kekumar Johan Paklawan. Dan yang kami hormati kepada ayah-ayah kami, Rektor Pertama Universitas Kekumar yang sudah berhadir. Pada hari ini, Bapak Altian Ibrahim, selamat datang kembali Pak. Yang kami hormati juga kepada mantan pembantu Rektor 2, Bapak Marijal Ede. Selamat datang kembali Pak. Selamat bergabung kembali Pak. Selamat datang kembali Pak.